Indonesia vs Argentina, akankah Messi main? Meri, Man City cuma kalah satu kali di kandang sepanjang musim 2022 per 2023. Konglomerat Jerman siap dan naik kepindahan Cristiano Ronaldo ke Bayern. Manchester United terdepan dalam perburuan penyerang termahal di dunia. Indonesia vs Argentina, akankah Messi main? Indonesia vs Argentina akan tersaji di FIFA Matchday pertengahan Juni nanti. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu, apakah Lionel Messi nanti main? Lewat situs resmi dan media sosial Timnas Argentina, mereka mengumumkan akan menjalani Tour Asia 2023 pada pertengahan Juni saat FIFA Matchday alias laga persahabatan tiap negara tetapi ada poinnya buat pemenang yang menentukan di peringkat FIFA. Timnas yang dipimpin Lionel Scaloni akan bertanding pada Juni di China dan Indonesia. Pertandingan persahabatan yang sudah dikonfirmasi. Tour Asia 2023. Tanggal 15 Juni pertandingan Argentina vs Australia, kemudian tanggal 19 Juni ada Argentina vs Indonesia di Jakarta, tulis AFA, Federasi Sepak Bola Argentina. Maka para pecinta bola tanah air dipastikan tidak sabar melihat aksi Argentina nanti. Tim tango berisikan para pemain top, yang baru saja jadi juara piala dunia 2022. Satu pertanyaan yang muncul di benak pasti begini, akankah Lionel Messi nanti main? Saat Indonesia vs Argentina nanti adalah periode yang krusial buat Lionel Messi. Sebab ketika itulah nanti, masa depan Messi ditentukan. Kontrak Messi di Paris Saint-Germain PSG akan habis pada tanggal 30 Juni. Sejauh ini, dikabarkan pemain berusia 35 tahun itu tidak mau memperpanjang kontraknya. Ada dua destinasi yang diyakini akan Messi tujuh. Itu adalah Barcelona atau Al-Hilal. Faktor berikutnya adalah soal Asia yang jadi pasar terbesar beberapa sponsor timnas Argentina, yakni Adidas dan Coca-Cola. Tentu, pihak sponsor menginginkan tim tango turun dengan nama-nama besar agar menambah nilai branding. Faktor terakhir, pelatih Lionel Scaloni sedang mencari ramuan terbaru untuk Argentina demi menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 pada akhir tahun ini. Beberapa pemain muda diyakini akan dipanggil, tapi para pemain senior seperti Messi sampai Angel Di Maria mungkin masih akan dipakai tenaganya. Yang pasti, Argentina belum umumkan skuad yang akan dibawa ke Indonesia. Namun mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan fans sepak bola terbesar, kalau Messi datang maka pasti ramai penonton dan tentu jadi sorotan dunia juga. Mary, Man City cuma kalah satu kali di kandang sepanjang musim 2022 per 2023. Manchester City mengakhiri laga kandang terakhir di musim ini, dengan mengalahkan Chelsea. Keadaan tersebut membuat Man City hanya menelan satu kekalahan pada 2022 per 2023. Man City memainkan laga kandang terakhir musim ini, dengan melawan Chelsea di lanjutan Liga Inggris, meski telah memastikan gelar juara, Man City mengalahkan Chelsea dengan skor akhir 1-0. Dengan hasil tersebut, Man City menjalani musim yang fenomenal ketika tampil di kandang. Karena mereka hanya menelan masing-masing satu kekalahan dan satu hasil imbang pada seluruh kompetisi di 2022 per 2023. Sementara satu-satunya klub yang berhasil menahan imbang Man City di kandang adalah Everton. Kemudian pada sisa pertandingan kandang musim ini, Man City selalu mampu meraih kemenangan. Kondisi tersebut mempertegas ketangguhan The Citizens di kandangnya. Bahkan, Man City sudah menjalani 26 pertandingan tanpa pernah kalah saat tampil di kandang pada Liga Champions. Mereka terakhir kalah di kandang saat menjalani Liga Champions adalah pada 2018 lalu. Konglomerat Jerman siap dan naik kepindahan Cristiano Ronaldo ke Bayer. Seorang pengusaha kaya asal Jerman, Markus Skon, menawarkan bantuan kepada CEO Bayer Munich, Oliver Kahn, untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo dari Al Nasser pada musim panas 2023 nanti. Tentu saja tawaran itu ia layangkan tidak secara sukarela, karena Markus Skon akan meminta imbalan sejumlah beberapa persen dari hasil penjualan jersey Cristiano Ronaldo di Bayer Munich. Bisa dibayangkan bahwa kami dapat berkomitmen pada biaya transfer Ronaldo atau membayar kelebihan gaji di atas standar bayar, jika perusahaan kami diidentifikasi dengan jelas sebagai fasilitator kesepakatan, ucap Skon, dinukil dari laman Abenzeitung. Namun, tawaran tersebut kemungkinan tidak akan ditanggapi oleh Dai Bavarian. Apalagi Cristiano Ronaldo memiliki gaji yang sangat fantastis, yakni sebesar 177 juta pounds atau setara dengan 2.6 triliun rupiah per tahun. Selain itu, pemain berjuluk CR7 itu juga sudah tidak muda lagi, berusia 38 tahun atau sudah mendekati batas akhir karir dari seorang pemain sepak bola. Saat ini Ronaldo juga masih memiliki sisa kontrak selama 2 tahun bersama Al Nasser atau hingga musim panas 2025 mendatang. Fakta itu akan membuat Bayer Munich dipastikan harus membayar sejumlah uang transfer untuk mendatangkan kapten timnas Portugal itu ke Allianz Arena. Didatangkan oleh Al Nasser pada musim dingin 2023 yang lalu, Ronaldo telah mencetak 13 gol dan menyumbang 2 asis dari total 17 penampilannya bersama klub Arab Saudi tersebut. Manchester United terdepan dalam perburuan penyerang termahal di dunia. Manchester United dikabarkan sedang berada dalam pembicaraan tahap lanjut dengan Paris Saint-Germain untuk mendatangkan Neymar pada bursa transfer musim panas ini. Winger yang hingga saat ini masih menyandang status sebagai pemain termahal di dunia itu dilaporkan secara serius mempertimbangkan untuk meninggalkan ibu kota Perancis. Pemain berusia 31 tahun itu masih terikat kontrak dengan PSG hingga 2027. Ia didatangkan dari Barcelona pada Agustus tahun 2017 dengan mahar sensasional 222 juta euro yang masih menjadi rekor transfer paling mahal sepanjang sejarah sepak bola. Berdasarkan laporan dari Lekuipe, sejumlah klub Liga Inggris telah menunjukkan ketertarikannya untuk mendatangkan Neymar dan sedang bernegosiasi dengan PSG. Namun, Man United disebut menjadi yang terdepan dalam proses negosiasi. Dan fakta bahwa Setan Merah hanya membutuhkan satu kemenangan untuk terkualifikasi ke Liga Champions telah memberikan mereka keunggulan besar untuk menarik minat sang superstar Brazil, ketimbang Chelsea yang juga dikabarkan tertarik tetapi sudah dipastikan gagal finish di empat besar. Pemain jebolan Akademi Santos itu dipercaya dapat membawa United yang sedang berada dalam perkembangan di bawah Eric Ten Hag untuk selangkah lebih maju musim depan di mana mereka berusaha untuk menyaingi tetangga yang baru saja meraih gelar juara Liga Inggris ketujuhnya, Manchester City. Kehadiran Neymar dinilai dapat memberi United pasokan gol yang lebih banyak lagi mengingat rekor impresifnya selama berseragam PSG di mana ia mengoleksi 118 gol dan 77 asis dari 173 penampilannya di semua kompetisi. Namun, setan merah juga perlu memperhatikan catatan cedera sang pemain yang juga cukup buruk. Selama berkarir di Perancis, tercatat Neymar telah absen selama kurang lebih 731 atau sama dengan 2 tahun akibat cedera. Ia pun sudah mengakhiri musim ini lebih awal sejak bulan Februari akibat cedera Anklek. Sementara itu, selain pihak klub yang saat ini dikabarkan sedang berada dalam pembicaraan tahap lanjut, rekan senegara Neymar yakni Casemiro juga dikabarkan membantu untuk meyakinkan sang pemain agar mau bergabung ke Old Trafford. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu dinilai dapat berperan besar dalam penyelesaian kesepakatan ini mengingat pengaruh besar yang dimilikinya di Timnas Brazil. Manchester United sendiri dikabarkan menginginkan kesepakatan hanya meminjam Neymar, sementara PSG ingin melepas sang pemain secara permanen.